Sesuai agenda tahapan pemilu pada Jumat 14 Oktober, Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia Pusat melakukan tahapan penyampaian dan pengumuman rekapitulasi hasil verifikasi administrasi kepada PARPOL serta Bawaslu. Tahapan ini merupakan lanjutan sejak pembukaan pendaftaran bagi PARPOL pada Agustus lalu. Dalam tahapan kali ini pihak KPU RI Pusat akan menyampaikan pengumuman rekapitulasi hasil verifikasi administrasi kepada seluruh PARPOL melalui akun Sistem Informasi Partai Politik SIPOL masing-masing PARPOL. Pihak KPU akan mengeluarkan dua kategori untuk status hasil tahapan verifikasi administrasi yaitu memenuhi syarat atau MS tidak memenuhi syarat atau TMS yang disampaikan melalui akun SIPOL. Sementara pada tahapan berikutnya KPU akan melakukan verifikasi faktual yang diperuntukkan hanya bagi PARPOL non-parlemen. Tahapan akan berlangsung mulai 15 Oktober hingga 4 November mendatang.